Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang di channel saya Bang Kowi Dan di video kali ini saya akan Ngebahas pertanyaan dari Rizal Nur Rahman Ini dia tanya di instagram Rizal Nur Rahmat Assalamualaikum Bang Kowi Bang mau nanya apakah dalam latsar Itu ada satu atau dua orang Yang tidak lulus atau semua Peserta latsar itu pasti lulus Di instansinya Bang Kowi Apakah peserta latsar lulus semua dan semuanya Resmi diangkat menjadi 100% PNS Kalau misal rencangan laporan Aktualisasi kita amburadul dan pas Di uji itu kurang baik dibawah ekspektasi Penguji, coach, mentor Apakah kira-kira peserta latsar yang bersangkutan Digugurkan kelulusan latsarnya Dan gagal jadi PNS Oke jadi ini Terkait latsar ya Teman-teman mungkin udah tau bahwa Latsar ini sudah mulai Berjalan bagi teman-teman yang udah nerima SK di beberapa bulan yang lalu Dan mungkin mereka ada yang sedikit Parno lah ya Karena kan latsar ini sesuatu yang sangat penting Sesuatu yang sangat penting dan Ini adalah menentukan Untuk status Kepegawaiannya dari CPNS dan DPNS Oke langsung saya kasih paham Kepada teman-teman semuanya Biar gak paro lagi ya Terkait status Kelulusan di dalam latsar Jadi evaluasi peserta latsar ini Aspek penilaiannya ada 4 ya Yang pertama adalah evaluasi sikap perilaku Ini yang memberikan nilai adalah Dari lembaga pelatihan dan juga dari mentor Evaluasi sikap ini Diambil dari keseharian teman-teman Saat melaksanakan latsar Baik itu distance learning maupun classical learning Ini menyangkut sikap di dalam kelas Kemudian absensi Kemudian disiplin Dan lain sebagainya Kemudian untuk perihal berkas Ada evaluasi akademik dan evaluasi aktualisasi Serta evaluasi PKTBT Untuk evaluasi akademik ini sudah jelas Nilainya diambil dari hasil perolehan nilai di Evaluasi akademik di MOC atau latsar mandiri Diambil 10% Evaluasi akademik e-learning diambil 10% Jadi mulai dari perilaku akademik ini kecil-kecil ya nilainya Yang diambil bapaknya kecil Dan juga PKTBT ini juga kecil Ini yang mengambil nilainya adalah mentor Jadi untuk PKTBT ini bisa dicek di playlist latsar saya Disitu sudah saya bahas Panjang Jadi dilihat aja Nggak akan saya bahas disini Nah yang paling besar adalah Di evaluasi aktualisasi ya Untuk aktualisasi ini meliputi Rancangan aktualisasi Ini saat distance learning Dan juga Pelaksanaan aktualisasi ini saat klasikal Ini besar untuk prosentasenya Nah Berbicara tentang kelulusan Maka Kalau teman-teman merasa kurang Di satu poin Misalnya Ada Banyak yang Tanya ke saya Bang kalau saya lupa absen satu hari gimana Lupa absen tiga hari gimana Nggak usah khawatir Itu hanya berpengaruh di nilai Tidak di kelulusan Karena nilainya adalah Kita memakai nilai secara Akumulatif ya Secara total Jadi Kalau nilai yang lain Bagus-bagus ya Insya Allah Kalau di total ya Pasti akan lulus lah ya Mudah-mudahan Oke kita lanjut Untuk berikutnya Terkait Kualifikasi penilaian evaluasi latsar Jadi untuk ketentuan kelulusannya Disini ada lima Kategori Yang pertama Sangat memuaskan Ini untuk kelulusan yang terbaik Atau istilah Kalau kita di kampus ya Untuk kamlud ya Mulai dari nilai 90 Sampai 100 Kemudian nilai memuaskan Mulai dari 80 sampai 90 Kemudian nilai cukup memuaskan 70 sampai 80 Dan kurang memuaskan 60 sampai 70 Dan di bawah 60 Tidak memuaskan Untuk kategori lulus Cakupannya adalah Masuk di kategori Minimal cukup memuaskan Jadi ini ya Jadi kalau teman-teman Teman-teman merasa mungkin Absensinya Kurang disiplin mungkin Rancangannya Amburadul mungkin ya Pasti teman-teman Selama semua proses itu tetap dilewati Tidak ada yang tidak dilewati Ya paling jatuhnya nilainya disini Dan ini masih masuk kategori lulus Tapi tidak mungkin dong ya Tidak mungkin dong nilai ini Karena rata-rata sih teman-teman Kalau proses dilewati dengan baik Ngikutin instruksi dari pelatih Dari mentor dan juga panitia Ya setidaknya minimal dimemuaskan lah rata-rata Syukur-syukur kalau di kategori sangat memuaskan Ini bisa jadi peserta terbaik Kemudian lanjut Apabila terjadi Misalnya ya nilainya enggak Enggak cukup lah Karena berbagai kemungkinan-kemungkinan Misalnya ya Teman-teman enggak langsung digugurkan Jadi ada tahapannya Jadi enggak langsung semerta-merta Langsung gugur enggak Disini ada ketentuannya Status kelulusannya ya Jadi yang pertama Peserta lulus Jika mereka menerima paling rendah Cukup memuaskan Tadi ya Untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta Jadi kalau kategori cukup memuaskan ya Masih lulus kategorinya ya Nah berikutnya adalah Ditunda kelulusannya Ini kalau teman-teman Mendapatkan nilai secara total Kurang memuaskan Di bawah 70 Dan itu nanti enggak langsung digugurkan Ada yang namanya remedial Jadi untuk evaluasi akademik Misalnya jatuhnya di nilai akademik Ya remedial paling lambat Sampai dengan pembelajaran klasikal Kalau teman-teman udah ngelaksanai klasikal Berarti akademiknya Sudah termasuk aman Ya kan Kemudian Kalau ada Nilai rendahnya di aktualisasi Misalnya Maka akan ada perbaikan Rencangan aktualisasi Paling lambat Sampai dengan 3 hari setelah seminar Pelaksanaan aktualisasi Remedial 1 kali paling lambat 1 minggu setelah Pelatihan berakhir Jadi masih ada waktu Untuk revisi Dan Ya pasti lancar lah ya Tapi enggak mungkin lah teman-teman Sampai kategori ini Enggak mungkin lah Saya yakin enggak mungkin Berikutnya adalah evaluasi PKTBT Remedial Sampai dengan Pembelajaran klasikal Untuk PKTBT ini Kita dapat nilainya adalah Sebelum klasikal ya Jadi kalau kita klasikal Nanti kita sudah mengantongi nilai akademik Dan mengantongi nilai PKTBT PKTBT ini berupa Semacam laporan Tabel isian Nilai-nilai Proses pekembangan diri ya Nanti lihat aja di videonya sendiri ya Nah berikutnya Untuk kategori yang dinyatakan tidak lulus Ini apabila Satu memperoleh Kualifikasi tidak memuaskan Berarti nilainya di bawah 60 Memperoleh nilai sikap perilaku Kualifikasi kurang memuaskan Atau tidak memuaskan Jumlah ketidakhadiran peserta Di design learning Dan juga klasikal Lebih dari 6 sesi 18 jam Dan 2 hari secara kumulatif Ini adalah ketidakhadiran Yang tanpa keterangan Kalau teman-teman ada keterangan Misalnya izin Atau sakit Atau lupa tidak absen Tapi masuk di pembelajaran Ya itu masih dianggap hadir Karena kan ketika teman-teman nanti pembelajaran Dipantau panitia dengan sistem record ya Kalau teman-teman sudah proses Ngejalani laser design learning Nanti di pojok sini ada Semacam Kayak Ikon recording gitu Jadi Itu cara panitia memantau pembelajaran Jadi Ya tidak usah Parno-parno ya Saya yakinlah teman-teman Kalau prosesnya Benar-benar dilewati Secara normal Tidak ada yang main-main Di laser ini Tidak ada yang meremehkan Pokoknya prosesnya dilewati Pasti lulus Insya Allah Pasti lulus Tidak mungkin Tidak Ya Kalau ini apa Oh ini berkas Sebelum berangkat ya Apakah ada peserta yang tidak lulus Bang Ya jawabannya Ya ada Kalau dia tidak 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 mencapai semua Kualifikasi disini Yang ditentukan untuk kelulusan Ya dia tidak lulus Kalau prihal ceritanya sih Saya sudah pernah bikin ceritanya Bisa dicek aja Tidak Tidak hanya karena nilai Karena pelanggaran-pelanggaran yang Melanggar Fakta integritas juga bisa membuatnya Tidak lulus ya Nanti dicek aja di playlist saya Di Latsar Tinggal cari aja channel saya Di Bangkowi ya Disitu playlistnya Insya Allah lengkap Jadi Teman-teman Tinggal cek aja disitu Ada banyak pembahasannya ya Jadi Bangkowi Disini Kita klik Lalu di playlist Nah ini di playlist Latsar Mana Latsar Latsar Nah ini Disini insya Allah sudah lengkap semuanya Kalau kita klik Nah Disini teman-teman tinggal ngecek ada Video Contoh video ya Video tugas saksi Bila negara Kemudian Implementasi nilai reka Dan lain-lain Sampai Contoh powerpoint Untuk Presentasi Laporan video Panduan menyusun Peringkasan Panduan menyusun Laporan aktualisasi Dan banyak disini ya Sudah lengkap Insya Allah Tinggal dicek aja Jadi itu jawaban saya Terkait pertanyaan dari Rizal Nur Rahmat ya Mudah-mudahan ini bisa Mencerahkan bagi Rizal Nur Rahmat Dan bisa memperlancar Proses Latsarnya Kalau ada pertanyaan Terkait Latsar Atau mungkin terkait yang lain Seputar dunia SN Bisa ditanyakan di kolom komentar Terima kasih Kita jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh